TNI Angkatan Udara tipe AS202 Bravo terjatuh di areal persawahan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga pesawat jatuh karena kerusakan mesin. Pesawat AS202 Bravo milik TNI Angkatan Udara ini jatuh di areal persawahan Jogodayo, Kelurahan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sekitar pukul 12 siang. Lokasi jatuhnya pesawat berjarak sekitar 30 km dari bandar udara Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, dua orang awak terluka. Masing-masing adalah instruktur mayur penerbang Surono dan siswa pendidikan sersan siswa Putu Pandu Wayu Pratama. Keduanya kemudian dievakuasi menggunakan helikopter untuk menjalani perawatan. Sementara kondisi pesawat rusak cukup parah. Sebelum terjatuh, sejumlah warga sempat menyaksikan pesawat kehilangan kendali. Tadi di atas balik-balik gitu, habis itu gak ada suaranya, udah meyang gitu. Terus? Tahu-tahu tangga katanya bilang jatuhnya sini, di rukam. Berarti mesin mati dulu ya? Mati dulu. Diduga pesawat latih yang tengah menjalani latihan aerobatik ini mengalami kerusakan mesin. Untuk itu, TNI Angkatan Udara telah membentuk tim investigasi untuk mencari penyebab kecelakaan. Data sementara mengatakan bahwa pesawat tersebut trouble engine. Namun untuk pastinya, sekarang panglimat TNI sudah menentangkan KASO dan KASO juga sudah menentangkan membentuk tim untuk investigasi dari pesawat tersebut. Pesawat AS202 Bravo yang jatuh adalah pesawat latih buatan Swiss, Italia. Pesawat tersebut berusia 30 tahun dan masih dalam kondisi layak untuk terbang latih. Sebelumnya, pesawat sejenis juga mengalami kecelakaan pada akhir September 2012 di Bandung, Jawa Barat. Karenanya, TNI Angkatan Udara telah merencanakan penggantian pesawat latih dan akan mulai digunakan pada Januari 2015 mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.